Inilah detik-detik penggerbekan salah satu sarang komplotan curanmor di wilayah Traga, Kabupaten Bangkalan. Belasan petugas gabungan dari Satreskrim Polres Bangkalan dan Unit Reskrim Polsek Traga, serta Polsek Kamal bergerak mengepung rumah salah satu tersangka. Dari penggerbekan ini, polisi berhasil menangkap tiga tersangka, yakni ISY warga Bangkalan, serta GH dan IS warga Surabaya. Satu tersangka lain berinisial YU berhasil lolos dari penggerbekan ini. Selain mengamankan tiga tersangka, polisi juga mengamankan setidaknya delapan sepeda motor hasil curian. Salah satu aksi kejahatan mereka terekam kamera CCTV di halaman salah satu kantor instansi pemerintah. Menurut Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya, para tersangka mengaku sudah beraksi di empat kecamatan di wilayah Kabupaten Bangkalan. Selain menyasar sepeda motor di rumah warga, mereka juga kerap beraksi di parkiran perkantoran maupun sekolah. Selain mengamankan delapan sepeda motor dari lokasi penggerbekan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, seperti kunci letter T hingga sejumlah surat-surat kendaraan milik korban. Aksi pelaku ini di mana? Ini dari hasil interogasi ada sebagian, yang satu orang ada lima TKP, ada yang di depan apotik, ada yang di depan tempat gym, pokoknya ada lima TKP lah yang salah satunya. Jadi mereka hasil penjualan ini, mereka ada yang dapat setengah, 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 bahkan saya juga dari tersangka, karena yang tersangka utama ini yang dua kendaraan ini lagi di depan sekarang. Karena pada saat penggerbekan, yang bersangkutan barangkan ini. Sementara itu akibat perbuatannya tersangka GH, IS, dan SY dijerat pasal berlapis yakni pasal 363 dan 365 KHUHP tentang pencurian dengan pemberatan serta kekerasan dan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.